Halo selamat siang teman-teman semua saya Agustin Oswahi Nugroho pada video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang bagaimana cara untuk mengubah output dari sensor PNP ke NPN nah terkadang untuk input PLC dan lain sebagainya biasanya kita mempunyai dua pilihan jenis sensor yaitu antara NPN atau PNP nah pada satu kasus kita butuh sensor NPN namun sensor yang kita punya adalah sensor jenis PNP nah cara yang paling mudah adalah untuk mengubah dari sensor PNP menjadi NPN adalah dengan bantuan relay ini hanya ada satu metode yang saya tampilkan pada video ini nah di depan kita saat ini ada sensor induktif PNP proximity switch PNP kodenya LG12A34ZBY ini adalah sensor PNP yang berarti sensor ini ketika mendeteksi benda logam dia akan mengeluarkan tegangan sebesar 24V karena tegangan yang saya hubungkan pada sensor ini adalah 24V nah ketika sensor ini tidak mendeteksi benda logam di depannya maka tegangan yang keluar di outnya adalah 0V nah sensor ini memiliki 3 kabel yaitu coklat untuk 24V biru untuk ground atau 0V dan hitam untuk outputnya kemudian karena pengubahan dari PNP ke NPN ini menggunakan relay maka kabel output yang hitam dari sensor ini saya hubungkan ke coil relay ya teman-teman ini ke coil relay kabel hitamnya ke coil relay kemudian setelah relay saya hubungkan ke 0V karena NPN ya teman-teman ya commonnya harus 0V karena keluaran dari sensor ini nanti 24V ketika mendeteksi benda logam di depannya nah untuk memudahkan kita dalam melakukan percobaan ini saya telah menghubungkan 2 buah lampu indikator sensor merah untuk NC dari relay ini kemudian hijau untuk NO dari relay ini nah nanti kita akan mencoba ketika sensor ini tidak mendeteksi maka lampu merah ini akan berhubung atau nyala nah ini nanti yang akan digunakan untuk pulsa NPN kemudian jika sensor ini mendeteksi maka lampu hijau ini akan menyala dan ini merupakan sinyal atau pulsa PNP karena sama dengan keadaan di sini sudah saya hubungkan menggunakan power supply 24V sudah saya hubungkan dan warna merah sudah menyala teman-teman warna merah sudah menyala padahal sensor ini belum mendeteksi benda logam di depannya nah ini adalah kondisi dimana kita bisa memanfaatkan sinyal ini sebagai sinyal NPN kemudian saya akan mencoba untuk memberikan benda logam di depan sensor ini nah ini ya ketika sensor ini membaca maka lampu hijau akan menyala nah proses ini sama dengan output sensor ini sebenarnya lampu hijau itu nah itu adalah sinyal PNP karena saat sensor ini mendeteksi maka kabel hitam tadi akan menghidupkan relay sehingga NO relay akan menghidupkan lampu hijau nah kita bisa menggunakan dua-duanya sinyal dua-duanya sinyal NPN maupun PNP pada relay ini hanya menggunakan kontak NO dari relay dan kontak NC dari relay ini adalah cara yang paling mudah bagaimana caranya kita untuk mengubah sensor PNP menjadi sensor NPN dengan bantuan relay oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati